Tim penyelamat terus mencari korban selamat maupun meninggal akibat bencana gempa mengguncang Turki Suriah pada Senin Silam. Seorang remaja bertahan selama 94 jam dalam tumpukan puing berhasil dievakuasi. Remaja berusia 17 tahun bernama Adnan Mohamed Korkut berhasil dievakuasi pada Jumat waktu setempat setelah mampu bertahan selama 94 jam dalam tumpukan puing. Remaja asal Gaziantep Turki ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Gempa bermaknitudo 7,8 yang mengguncang Turki Suriah telah merenggut nyawa lebih dari 20 ribu jiwa. Amin. Korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah terus bertampah. Sampai malam ini total korban meninggal akibat gempa di Turki dan Suriah mencapai 21.719 orang. 18.342 orang meninggal di Turki sementara 3.377 orang meninggal di Suriah. Sementara yang luka-luka mencapai 78.124 orang. Dan yang Anda saksikan ini saudara adalah visual atau gambar yang kami dapatkan dari mahasiswa Indonesia di Turki yang saat ini sudah dievakuasi dari 5 lokasi terdampak gempa. Saat ini lebih dari 120 WNI menempati Wisma KBRI Ankara. Mereka dikumpulkan di satu tempat aman ini sambil menunggu kondisi kembali kondusif pasca gempa mengguncang Turki.